Perangkat IT dan data center penting dimiliki oleh perusahaan agar bisnis dapat beroperasi dengan lancar Tapi, kos pengadaan perangkat IT itu sangat besar loh Untuk memenuhi kebutuhan perangkat IT, ada dua alternatif yang bisa dipilih, yaitu membeli atau menyewa Mana yang lebih worth it? Coba kita cari tahu bersama Halo semua, selamat datang di Just Pro Channel Channel yang membahas teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan bisnis dan perusahaan Kali ini kita akan membahas kelebihan serta kekurangan dari membeli atau menyewa perangkat IT Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengadaan perangkat IT itu perlu biaya besar Dan pilihan membeli atau menyewa tergantung pada kebutuhan Anda Sebagai pertimbangan, kita akan bahas pro dan consnya dimulai dari pro dan cons membeli perangkat IT Membeli perangkat IT dan data center bisa jadi investasi jangka panjang Dan hanya perlu mengeluarkan biaya besar di awal Namun perlu diingat, pilihan ini lebih cocok untuk Anda yang sudah yakin dengan infrastruktur yang ingin dibeli Supaya Anda tidak membeli perangkat IT yang tidak dibutuhkan Keuntungan lain membeli perangkat IT adalah Anda memiliki kendali penuh pada infrastruktur IT dan data center-nya Anda bisa lebih fleksibel mengupgrade software maupun hardware sesuai dengan kebutuhan Anda Dari sisi keamanan data, Anda bisa memastikan dan mengontrol agar data tersimpan aman serta memenuhi persyaratan kepatuhan Keuntungan membeli perangkat IT ini bisa jadi nilai plus apabila perusahaan Anda bekerja di bidang yang mengharuskan Untuk menyimpan data sensitif yang perlu memenuhi persyaratan kepatuhan Namun, seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, membeli perangkat IT dan data center membutuhkan biaya yang sangat besar Ini adalah kekurangan dari membeli perangkat IT karena tidak semua perusahaan punya dana untuk menutup pengeluaran ini Kalau sudah seperti itu, mungkin menyewa perangkat IT dan data center bisa jadi alternatif untuk Anda Menyewa perangkat IT dan data center memerlukan biaya yang jauh lebih sedikit di awal Menyewa juga membantu Anda menghindari membeli software atau hardware yang tidak dibutuhkan Jadi nih, kalau Anda sewa perangkat yang tidak dibutuhkan, Anda bisa mengkomunikasikannya dengan vendor Mengupgrade software atau hardware jadi bisa dilakukan dengan mudah dan lebih hemat biaya Beberapa perjanjian sewa juga mencakup pelayanan perbaikan dan pemeliharaan Sehingga perusahaan tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut Hanya saja, kekurangan menyewa perangkat IT terletak pada perjanjian dengan vendornya Isi perjanjian dari tiap vendor bisa beragam dan biasanya ada beberapa poin perjanjian yang tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Dan apabila ingin memutuskan kontrak lebih awal, biasanya akan ada ketentuan khusus untuk mengakhiri perjanjian Anda juga perlu menemukan vendor serta memastikan bahwa vendor tersebut menyediakan perangkat IT dan data center yang sesuai dengan kebutuhan Anda Jadi mana nih yang akan Anda pilih? Membeli atau menyewa perangkat IT? Jika Anda ingin menyewa perangkat IT yang berkualitas dan menyediakan layanan reparasi juga Anda bisa hubungi JAS ProRent di website berikut ini Komen kalau Anda punya pertanyaan, jangan lupa like dan subscribe Kita bertemu di video selanjutnya See you!